Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya di sini dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru seputar mod busit di tahun 2024 ini untuk modnya ini dari ACKF ya untuk gambar ini temen-temen sudah banyak yang tahu ya saya rasa karena untuk gambarnya ini sahabatkan dari grup member yaitu dari postingan dari Pak Farid Madiawan ya jadi untuk gambarnya ini saya dapatkan dari grup tersebut gitu ya untuk status modenya ini berstatus sel jadi buat temen-temen mumpung ini masih open pre-order untuk opennya itu open publik ya tidak open member aja nah nah teman-teman bisa langsung untuk chat ke ACKFM gitu ya Oke pertama-tama kita ini ya review dulu untuk bagian depannya ya untuk bagian depannya di sini kita menggunakan model yang non-face lift atau tidak model yang terbaru ya ini model yang lama untuk model yang lama ini lebih garang tanaman jadi lebih cakep ya lebih garangnya itu seperti ada cakaran macannya gitu ya Nah cakaran macannya itu gimana Bang nah cakaran macannya itu di bagian foglame nya yang foglame itu bermana sih nah foglame itu itu kan biasanya ada lampu utama nah bawahnya itu pasti foglame foglame itu lampu bawah atau lampu kabut ya Nah itu bentuknya cakep banget karena lebih garang ya daripada model yang facelift atau yang terbaru temen-temen Hai untuk modelnya ini itu terdapat varian yang facelift dan non facelift untuk stasisnya sendiri menggunakan stasis Hino RM280 ya dan untuk spionnya model menggunakan spion model besar ya seperti halnya di jahit bus lima untuk pandangannya mungkin nanti lebih bagus ya daripada model-model yang lainnya jadi karena model yang terbaru ya spion sekarang itu untuk AC nya nanti mungkin menggunakan AC model song Z ya jadi untuk kualitinya itu nanti bakalan dingin banget saya rasa lalu di bagian samping kanan kiri itu terdapat ini ya kayak semacam punuk jadi misal ada maintenance atau perbaikan AC itu bisa dilakukan dengan safety atau aman ya karena tidak harus menaiki AC atas AC itu namun bisa melalui samping sini teman-teman karena di tiktok itu ada yang komplain ya karena jadbus lima itu tidak ada ininya kayak pengamannya kalau jadbus tiga itu kan ada enak kalau jadbus limanya itu tidak ada untuk wiper gambar disini terdapat dua wiper saja yang bagian bawah ya lalu untuk yang lainnya saya rasa ya standar saja ya karena ya topinya ini malah mengingatkan saya pada ini ya bodi zeppelin yang dari gunung emas ya sayangnya gunung emas sekarang itu bodi zeppelinnya kok agak aneh gitu ya bentuknya Oke kita lanjut ke gambar yang kedua nah untuk gambar yang kedua ini bedanya dimana sini untuk bedanya itu di bagian foglame nya saja Nah untuk foglame nya di facelift ini itu seperti parutan kambil atau bentuk parutan itu ya yang modelnya itu seperti ini namun ini bentuknya itu kayak ditidurkan gitu ya Kak dibalik gitu jadi seperti ini lebih simple dan juga minimalis temen ini aja masih apa ya berbentuk prototipe ya nanti untuk detailnya kan kita nanti akan review di video terpisah itu ya setelah di game busitnya nanti bakalan kita review secara detail lagi teman-teman Oke ini dia untuk tapak depan belakang lalu ada bagian samping Nah untuk bagian depan tadi kan udah kita review ya untuk bagian depannya itu seperti ini Hai tuh ini model yang facelift atau yang terbaru ya ini yang tadi detailnya itu seperti ini Hai dan ini model yang bagian belakang Hai yang untuk bagian belakangnya itu seperti ini tuh cakep ya sepionnya itu itu selain dia itu panjang dan juga lebar tenemen jadi untuk posisi driver melihat ke belakang itu blind spotnya jauh lebih kecil karena untuk sepionnya itu sudah driver oriented banget ya jadi lebih nyaman lebih enak buat digunakan pokoknya pokoknya temen-temen itu kalau order di isaac heaven seperti kemarin itu yang jet bus lima itu kan sepionnya cakep banget ya siapa sih yang enggak suka dengan sepion model yang rapi terus posisinya itu pas enggak menghalang enggak terhalangi oleh body itu itu cakep ya pokoknya Nah itu dia yang ada di isaac heaven Oke untuk bagian atasnya di sini ada punuk ya punuknya itu samping kanan kiri kalau pun nggak salah punuknya itu hanya di bagian depan saja karena untuk menutupi AC jadi biar tidak ini ya tersapu oleh keranting-keranting pohon biasanya itu Aduh ini kenapa ini Oke untuk bagian kaca belakangnya ini seperti kayak ini ya floating roof gitu ya jadi kayak atapnya itu mengambang teman-teman jadi lebih cakep kalau untuk model lampunya ini belum ada ya karena belum ada teksturnya terus untuk lakukan bawahnya itu kayak ini ya model depannya jadi lebih garang juga terdapat logonya armada dan juga hino di bagian belakang nah sebenarnya itu saya itu agak ini ya agak bingung dengan masalah lisensi temen nah lisensi yang ada di mod itu sebenarnya gimana sih gitu ya karena banyak banget itu orang yang memperjebatkan itu namun kalau biasanya untuk persorang atau individu yang biasa buat game itu biasanya isinya gimana sih yang tahu bisa komen ya karena banyak banget itu yang memperjebatkan ABCDEFG gitu ya tentang masalah lisensi gitu ya Oke kita lanjut ke bagian bagian ini ya bagian bodinya di sini grill mesinnya cukup garang ya jadi simple gitu untuk grill mesinnya lalu di bagian atas grill mesin itu terdapat tempat yang kosongnya tempat yang kosong itu bisa digunakan untuk layar ini proyektor gitu atau layar LCD seperti halnya yang di busnya klub persija Jakarta ya itu ada yang menggunakan layar apa ya istilahnya itu layar videotron gitu ya jadi nanti bisa menampilkan iklan terus misal trip tripan gitu Wah nanti bakalan keren banget ya semoga saja nanti bakalan ada animasi yang seperti Max HDD itu itu kan animasinya bisa memunculkan dan memaktifkan ini ya map Nah itu fitur itu bisa digunakan di fitur belakang sini misal ada nanti varian yang ada videotron nya itu mungkin bakalan keren keren banget nanti pokoknya temen-temen enggak ada salahnya pokoknya kalau ardermode ini karena unitnya itu banyak sekali temen jadi selain unitnya itu banyak terus juga terdapat free update selama satu tahun jadi seperti itu ya Oke ini dia untuk bagian sampingnya ya untuk sampingnya seperti ini yang ini menggunakan velg dari Hino ya jadi seperti ini ya velgnya untuk grill mesin ya saya rasa ya sama aja ya masih belum ada perubahan terus untuk bagian AC nya seperti yang saya katakan tadi menggunakan Songzi karena modelnya seperti ini ya lalu ini ada semacam lilar B atau selendang lah ya kalau istilah dari busman ya semoga aja ada yang tanpa selendang karena seperti bus Rosalia terus bus-bus lainnya itu ada yang tanpa selendang kalau misalkan harianto juga ada yang tanpa selendang ya kalau misalnya itu pokoknya kita tunggu saja tomatnya detail banget loh ini keren ya Oke kita lanjut ke gambar yang terakhir nah gambar yang terakhir itu itu adalah interiornya ya jadi interiornya disini super detail ada kokpitnya seperti ini tuh cakep loh ini untuk tekstur kursinya itu cakep ya Hai terus untuk tombol-tombolnya juga rapi instrumen cluster nya juga sudah cakep apalagi nanti posisi setir dari pengemudi itu disesuaikan oleh Pak Farid ya selaku untuk convert yang mod ini gitu ya nanti bakalan bagus banget pokoknya Hai dan ini dia untuk kacanya ya kaca drivernya ya untuk bagian langit-langit kita lihat ke gambar yang ini ini ada dome tv-nya juga dan disini juga ada speaker semoga aja speakernya itu berwarna putih ya lalu di bagian tengah yang ada jam ya kalau nggak salah jam bukan ini ya bukan apa spion kalau nggak salah itu jam ya kalau nggak salah lalu disini untuk bagian bagian istilahnya itu kayak pembatas antara ruang kemudi dan juga Hai penumpang itu ini ya seperti ini modalnya jadi cakep untuk bagian dashboardnya ini sekilas seperti ini ya seperti jet bus lima namun berbeda teman-teman jadi kayak yang sama itu driver oriented nya itu loh saya suka jadi misal driver itu pengen mematikan lampu menghidupkan misal lampu toilet atau lubang casan itu bisa ya dengan driver sendiri tuh cakep ya Hai tuh ini dia untuk bagian penumpangnya saya kira ini bakalan ada ini ya ada toiletnya sehingga cocok sekali buat bis-bis akap seperti berwarianto Rosalia dan lain sebagainya pokoknya bus ini tuh banyak banget di trajeksyolafsi kaleng dan juga Kalimantan ya kalau nggak salah itu Hai untuk sit-nya ini menggunakan C22 dan Hai ini tidak kelihatannya lekerat lekerasnya tapi mungkinan aja ke kemunik kemungkinannya itu ada pokoknya untuk TV-nya cuma ada di bagian depan saja karena di bagian ininya enggak ada ya kayaknya Hai tuh teksturnya juga simple cakep lah ya Oh ya mungkin ada yang tanya mengenai harga dan cara belinya untuk harganya itu preorder itu 50k teman-teman bisa untuk mendapatkan satu paket unit ya kalau teman-teman itu preorder itu mendapatkan Hai ah 10 unit kira-kira 10 unit namun kalau sudah ready itu cuma mendapatkan lima unit saja dan untuk paketnya itu tersendiri terdapat dua paket yaitu paket facelift dan non facelift jadi perbedaannya itu saya sudah jelaskan tadi ya untuk bagian depan itu bagian foglamp nya itu bedanya seperti itu dan untuk nanti variannya itu berbeda-beda itu ada di bagian belakangnya teman-teman jadi mungkin salah ada yang memakai proyektor ada juga yang tidak terus ada juga yang tanpa selendang ada juga yang memakai selendang pokoknya nanti banyak banget varian pokoknya teman-teman itu kalau udah order itu enggak bakalan rugi apalagi teman-teman itu kalau ordernya menyertakan bukti screenshot eh kepada admin nya bukti screenshotnya itu apa sih Bang ya bukti screenshotnya itu sudah subscribe ke channel saya Pak Farid dan juga channelnya Masangga itu nanti bakalan pokoknya was 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 buat tanpa ribet gitu ya nanti untuk syaratnya seperti apa bisa langsung untuk dilihat di fanspec dari ahcfm Oke terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf agar kata saya beri setiap channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu'isit mania salamu'isit mania Terima kasih.